Pada awal abad ke-20, rasa nasionalisme berkembang di Eropa Barat dan menyebar kebelahan dunia dan menjadi kunci utama dalam perubahan besar yang terjadi pada saat ini. Gerakan emasifasi perempuan berlangsung setelah ditetapkannya politik etis oleh pihak india Belanda yang menyebabkan munculnya kaum intelektual, tanpa terkecuali perempuan pada awal abad ke-20 berkesempatan untuk mengenyam pendidikan formal. Hal itu memicu terbentuknya pergerakan yang dilakukan oleh perempuan di berbagai daerah. Ada pun tokoh atau organisasi emasifasi perempuan di Indonesia antara lain, yang pertama yaitu Radena Jengkartini. Radena Jengkartini merupakan sosok perempuan pelopor emasifasi di Indonesia. Kartini menggaungkan bangsa Indonesia untuk diberikan pendidikan terlebih khusus pendidikan bagi perempuan. Radena Jengkartini merupakan sosok perempuan yang dianggap sebagai cikabaka peletak dasar bagi perjuangan kaum perempuan di Indonesia. Berkat keberaniannya yang mengampaui perempuan-perempuan lain pada masanya, ia akhirnya menjadi pionir penegak pilar-pilar perjuangan perempuan. Perjuangan yang disuarakan Kartini terangkum dalam suara-surat yang ia bukukan berjudul Habis Gelap Terbilah Terang yang membahas tentang perlawanan terhadap kesebuatan menangan kaum laki-laki dan kritik sosial yang dilakukan pada saat itu. Dalam rangkaian surat yang ditulis Kartini secara jelas disebutkan bahwa pendidikan adalah satu-satunya hal yang dapat menjadikan perempuan bebas dan mandiri. Kartini mengatakan bahwa melalui pendidikan, pembebasan dan martabat adalah satu-satunya cara yang harus diperoleh perempuan untuk melawan penindasan. Cita-cita Kartini memberikan dampak positif yang sangat besar bagi masyarakat, khususnya bagi perempuan, dan menyadikan bukti kemajuan perempuan dalam bidang pendidikan. Konserpatisme serta ikatan adat dapat dicapai oleh perempuan Indonesia ketika telah mendapatkan kebebasan akan cita-citanya dan akan terus berlanjut melalui organisasi wanita. Sejak saat itu, idealisme Kartini terhadap pemberdayaan perempuan Indonesia semakin terwujud dan dikembangkan. Yang kedua yaitu Aisyah. Awal abad ke-20, umat Islam dalam sejarah Indonesia memasuki kesadaran baru untuk kemajuan. Paham pembaruan Islam dari Timur Tengah ke Indonesia menjadikan adanya beberapa perubahan dalam masyarakat. Awal pendirian Aisyah meliputi persiapan bagi kader perempuan yang diharapkan mampu memperoleh ilmu pengetahuan umum dan medasa Ibtidiyah untuk bersekolah di sekolah Natural Magist School juga dipekali dengan adanya perkumpulan Sopotreno untuk mendukung kader perempuan dalam memberikan ilmu-ilmu mengenai masalah keagamaan. Akhirnya pada tanggal 27 Mei, Sopotreno yang menjadi tempat didikannya kader-kader Aisyah menjadi organisasi wanita Islam di bawah naungan pimpinan Hubestur atau Struktural Pengurus Pusat Muhammadiyah. Dalam bidang pendidikan, Aisyah mendirikan taman kanak-kanak bernama Frabesco pada tahun 1919. Namun dalam perkembangan selanjutnya, namanya diubah menjadi Taman Kanak-kanak Aisyah Tulbasanul Adfal yang merupakan pionir pendirian taman kanak-kanak di Indonesia. Yang ketiga yaitu Putri Mardika. Pada awal abad ke-20, sebuah organisasi perempuan nasional bernama Putri Mardika didirikan di Batapia pada tahun 1912. Organisasi ini didukung oleh Budi Utomo, sebuah organisasi nasional yang lebih dulu berdiri. Putri Mardika, sebuah organisasi pergerakan perempuan yang mengusung ideologi dan semangat nasionalisme, sejalan dengan cita-cita Budi Utomo dalam memperjuangkan kebangkitan nasional bangsa Indonesia. Mereka berusaha memiliki surat kabar dan majalah untuk menyebarkan ide-ide kemajuan bagi kaum perempuan, serta sebagai sarana pendidikan dan pengajaran. Menyadari pentingnya surat kabar sebagai alat penyebaran gagasan, Putri Mardika pun berinisiatif menerbitkan surat kabar dengan nama yang sama, yaitu Putri Mardika pada tahun 1914. Putri Mardika berperan dalam mendorong emasifasi wanita melalui dua cara utama, yaitu menyebarkan wacana pembebasan perempuan melalui penerbitan surat kabar, serta memberikan beasiswa untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak perempuan yang kurang beruntung. Kedua peran ini mencerminkan upaya Putri Mardika dalam memperjuangkan kemajuan dan kesetaraan pendidikan bagi kaum wanita Indonesia pada saat itu. Yang keempat yaitu perwari. Perwari lahir dari hasil Komunitas Wanita Indonesia pertama yang diselenggarakan dalam suasana kemerdekaan, yaitu pada tanggal 17 Desember 1945 di Klaten Solo. Kongres ini bertujuan untuk membentuk satu organisasi perempuan yang merupakan gabungan dari perkumpulan-perkumpulan wanita diantaranya Perwani Asia, Wanita Tamasiswa, Putri Indonesia, Wanita Katolik, Wani, Muslimat, dan beberapa pimpinan serta tokoh-tokoh perempuan lainnya. Perwari berfungsi sebagai wadah persatuan perempuan Indonesia tanpa membedakan golongan, suku, agama, dan kepercayaan. Organisasi ini menjadi tempat berhimpunnya perempuan Indonesia yang memiliki pemikirannya sama sesuai dengan kodrat dan tanggung jawab perempuan untuk mencapai cita-cita bangsa. Mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Ada pun dampak emasifasi perempuan di Indonesia antara lain yang pertama yaitu dampak positif. Dampak positif ini terdiri dari yang pertama yaitu kesetaraan gender. Yang kedua yaitu partisipasi ekonomi. Yang ketiga yaitu pemberdayaan sosial. Dan yang terakhir yaitu inovasi dan kreativitas. Yang kedua yaitu dampak negatif. Terdiri dari yang pertama yaitu konflik nilai tradisional. Yang kedua yaitu ketidakseimbangan peran. Yang ketiga yaitu perubahan dinamika keluarga. Dan yang terakhir yaitu meningkatnya perceraian. Gerakan emansipasi wanita di Indonesia telah berlangsung lama untuk memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender. Meskipun telah ada kemajuan, masih terdapat ketimpangan yang harus diatasi. Untuk mewujudkan kesetaraan secara utuh, dibutuhkan sinergi dari pemerintah melalui regulasi masyarakat dengan mengubah pola pikir bias gender. Serta perempuan dengan memperluas partisipasi di semua bidang. Kesetaraan gender bukan hanya untuk kepentingan perempuan, tapi juga untuk kemajuan bangsa Indonesia secara menyeluruh. Perjuangan belum selesai dan harus terus diiklalkan secara konsisten. Terima kasih telah menonton!